Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Grand Final antara Evo's Legends melawan Onyx Esports X Siapakah yang akan menang di Raja Galaksi? Kita nonton aja langsung di game yang pertama guys Let's go! Siapa nih guys, Kairi guys? Harusnya di tangan dari Raja Galaksi Kalau nggak Fanny, Hayabu Saling Waduh, nggak ada yang ngestun guys Padur, saya tadi kufra Aduh Lolita susah Bahaya, saya tadi kufra ya Evo's PMnya malau kuat Ini cuma ada 1% Jangan lupa bantu tekan tombol like-nya ya guys ya Yang datang terseok-seok Kali ini mendapatkan presentasi dari audiens lebih banyak Sang Raja Ligit memang sudah berada di tahtanya Tapi Evo's Legends membuktikan kalau kudeta sedang terjadi Mampukah Evo's Legends mengamankan game kali ini? Atau Onyx memang berada di level tertinggi MBR Playoff Mada kamu sangat dah! Oke guys, yang pertama nih Fanny-nya enak banget Gak ada terlalu banyak control-nya Sturnya juga Pesanakan tadi kufra, lain cerita Let's go! Bahkan seperti biasa dengan ada pengawalan sangat ketat Berada di Arpar Peltop untuk para pasukan kedua belah pihak Dan ini cukup menarik Dimana kita lihat belum ada invasi yang terjadi Karena mereka sama-sama tahu Kalau misalnya permainan Macro Play dari global ACM ini sangat kuat, Pak Bulo Yap! Bagaian tengah seperti biasa di awal seperti ini ya Akan ada katik-katik Tentara ada web miniat terlebih dahulu Akan ada clear web terhadap miniat dulu Lalu mungkin nantinya akan ada beberapa romer Kita itu akan lanteng-invasi ataupun mencoba mengganggu ya Di area jungle yang memiliki oleh tim lawan Atau mereka juga akan stay di sini terlebih dahulu Oke, tapi kalau misalnya ngomongin kehadiran bus-bus yang ada di LN of Dawn kali ini Mungkin Loni punya kajak Tapi Trims, Kak Dina bakal coba ada seseorang yang melewatin Kairi dengan retribus ini saja Mencoba untuk melakukan part terlebih dahulu Dengan power dari high end dry-nya Kali ini Kairi akan dengan item full damage Dan mungkin beransang menjadi jawaban Dari area river Entah itu nantinya akan melakukan rotasi ke bagian atas Dan mendapatkan boost agar bisa membuat sebuah pergerakan Untuk bisa membapar habis karagon liner yang mereka miliki Oke, sampai dapat Dapat cengi Tapi masalahnya ini mungkin agak sedikit tertinggal untuk mobilitas terkirakan dari seorang Farsha Karena Farsha itu Just in case dia berada di level 2 atau 3 Lebih cepat dia bisa melakukan rotasi Dan sedangkan kita bisa melihat rotasi di arah EXP landnya tidak terjadi Dan lapu-lapunya masih bebas Dan harusnya lapu-lapu ini bisa dibantu oleh seorang Farsha Kalau menurut aku pribadi Karena rotasi dengan Farsha Memang keuntungannya di wings by wings Dengan Ferry Fendiacahnya Wey, beda Ferry Beda Wings by wings Ini gak pake Fendiacah Nah, dapat lagi CW dua kali Dan kita lihat disini Mereka sudah terbiasa untuk melakukan pembukaan terhadap Tartar Tapi daudu Presentasi dari serang pun sekali ini mendapatkan di arah belakang lebih besar lagi Karena lihat kehadiran Fendiacahnya 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 Membuat para pasukan dari e-world legends harus mengendorkan dulu Dan bahkan ini adalah jawaban untuk membuat Monique set up team fight di Tartar lebih cukup Kenapa? Dia beri waktu untuk Kyrie Tartar dulu Eh, dia beri waktu untuk Kyrie dapetin 4 pombap Eh, keda tau dong retri Bakal settle untuk seorang Kyrie Berbeda sama tadi Dan kalau tadi Boots gak melakukan surprise attack atau cancelization terhadap Tartar yang pertama Mungkin Kyrie harus berebut dengan retributionnya Dan itu pun ada resiko lagi Masih kosong-kosong Indonesia Masih kosong-kosong Indonesia Uh Banyak yang dapat itu Eh apa Evos Tapi kalau lagi ke late game Fendi-nya harusnya sudah jadi fall off ya Susah Kalau late game Mereka dapat Tartar Mereka dapat point kill Tapi kalau early game ini ya funny ya Kekuatannya banget Mereka akan kembali lagi Baku Atam Di pencangpen Kalian tidak dapat terlalu Dapat tempat poin Kekuatannya Tiba-tiba terkesek Begitu saja Tergorok Dan langsung hilang Begitu saja Mampuat para pasukan dari Evos Lejah Oh my god 3-0 guys terjebit 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 tertekan memang harus begitu karena ada Kevani kan kalau dia nggak bisa nge-press di awal apa cuma oh oh ceweknya hampir dapet tuh tempatnya cepet datang hancur wah buahnya juga hancur wuhh sancenya wuhh hampir Wuh, Kyrie datang He, Sans ada di kolik kolik Yes Yes Yes, bener banget Itu namanya adalah kehadiran Dan kehadiran dari seorang Sans aja Udah cukup mengerikan otomatis pasukan dari Heiwas Legends Dan Kyiboy Lebih mengerikan lagi Dia menunjukkan batang hidungnya di depan sana Menggut para pasukan Ony kali ini Yang lainnya itu gak terdeteksi Karena mereka fokus ke arah siapa? Karena Kyiboy Mereka lihat Kyiboynya Tapi mereka tidak lihat pergerakan di belakang Kyiboynya Dimana Kyrie rotasi darah topeng Terus turtle dipegang Kyrie lagi Ini sangat berat Ini barusan ya Kyrie dari steel cable-nya luar biasa loh Dia kayak emang mancing begitu saja Karena orang bisa aja loh Kayak keluar entah itu nantian di biru Ataupun dari beberapa suaranya yang mereka ingin Oh tapi liat di arah button-line Nomor 16 di pop-up dan bahkan Captain CW speaking Mengudara sebentar Langsung melendin lagi Karena fokus utamanya adalah Satu delapan Berhasil untuk bisa mendapatkan Sebuah crossbot yang dibagian tengah Weh bawah Weh 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 udah sakit guys 111 ya guys ya Evo's harus coba bertahan sih agak cara late game god like akhirnya udah menaruh gila guys funny oke mati lagi udah kalah hmm funny Lord of Onyx sayang kayaknya Onyx nunggu Lord 12 biar langsung N kayaknya iya gak ya kan nunggu Mi 12 sayang bagus Mi 12 aja reset aja bud tanggung waduh udah ditunggu guys ternyata beda 9000 paninya 802 guys cewek nomor matanya di keyboard doang dengan sans kalau menurut gue paletina akan mengampil ke arah mana terlebih dahulu atau kajanya yang akan mengamankan karena satu orang baru mereka nganggap lawan invasi Onyx di season kali ini memang sangat keras dan bahkan kita bisa menyaksikan sendiri ini seperti Onyx di season yang ketiga mereka rekol-rekol di depan sana mereka mengandangin sang macan sang macan bener-bener dikandangin di dalam bisnya sang macan gak dikasih space untuk farming janggolnya di habisin dipotakin begitu saja best duriannya 2 telah hilang 40 dan bakatnya ribuenya mau narik tas tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena ada sun stay by on position namanya di tangan dari seorang sun si ketahuan berikan best durian terap pecah bakat pada pasukan dari e-box laden kali ini mereka harus bener-bener mempertanggap mendekat cewek bernalapati from France apakah bisa ending guys belum sih membuat mereka reset terlebih dahulu napas tapi kairi hanya memancing keributan langsung drift tapi kayaknya ini guys paksa end udah gak bisa susah guys wuh hmm gonggah irinya funny-nya guys apa bawahnya oke guys selamat untuk onyx seperti yang menang game pertama game pertama benar-benar tidak ada perlawanan game berat sebelah guys oke jangan lupa like, komen, share, dan subscribe guys dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh